Dan pada basic trading keempat, tidak semua sinyal beli adalah beli Ini sudah pernah kita bahas di channel ini juga Namun kita kembali merefresh dengan beberapa studi kasus Bila Anda merasa bahwa video basic trading 1-3 sangat bermanfaat Dan kita sudah sampai dengan video basic trading keempat Sebenarnya pada bagian ini akan saya hentikan Tapi kalau Anda merasa bahwa video basic trading ini sangat baik untuk kita buat sebagai seri selanjutnya Bagi Anda pemula, maka silakan Anda berikan komen Dan juga feedback kepada kami Sehingga kami bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan seri basic trading ini Dan pada basic trading keempat, tidak semua sinyal beli adalah beli Ini sudah pernah kita bahas di channel ini juga Namun kita kembali merefresh dengan beberapa studi kasus yang terbaru Sehingga kita bisa lebih sadar bahwa yang namanya trading itu mau 15 tahun yang lalu Seperti Ryan pertama kali memulai di usia 18 tahun Hari ini saya sudah 36 tahun Ataupun pada hari ini sebenarnya selalu tidak lekang oleh waktu Seperti lagunya Chris Patti gitu ya Oke, welcome back di RF Channel on Youtube Masih bersama dengan Ryan Filbert dan juga Okta Invest Sama Berjangka atau Okta.id Dimana Okta.id adalah salah satu broker forex yang memiliki sertifikasi Dan berizin lengkap resmi di Indonesia dari regulatornya Yaitu adalah BAPEPTI Nah pada video kali ini kita berbicara mengenai Tidak semua sinyal beli harus kita beli loh Sadar atau tidak kah Anda? Nah ini adalah bagian pengenalan bagi basic trading pemula Yang juga perlu Anda ketahui Bukan hanya tahu mana murah, mana mahal, mana reversal Itu sudah kita pelajari 1-3 Tapi di bagian keempat ini kita berbicara hal yang sedikit berbeda Nah tentunya saya akan kembali informasikan kepada Anda Bila Anda berada dalam edukasi yang benar Maka selalu ada disclaimer-nya Kalau Anda berada di dalam edukasi yang salah Disclaimer taruh paling belakang, paling pojok Kalau perlu tidak dilihat Kita selalu meng-encourage Anda untuk sadar Bahwa ini adalah sesuatu yang ada resikonya Dan apapun yang kita analisa Seberapa jagonya orang itu pun Pasti pernah salah Kalau ada orang yang bilang tidak pernah salah dalam dunia trading Baik daripada derivatif maupun misalnya saham juga Itu Anda boleh hindari orang tersebut Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui Bahwa selalu ada resiko Dan apapun yang kita analisa ke belakang Tidak selalu bisa dijamin untuk masa yang akan datang Oke Kita akan sudah kembali di materi keempat Dimana materi 1-2-3 membuat kita sadar Bahwa ada logika-logika dagang yang harus kita gunakan Tonton kembali seri tersebut Bila tiba-tiba sampai di Anda baru saja sampai di video keempat Anda ngerasa Wah ini video sudah sampai keempat Yang 1-2-3 gimana? Berarti silahkan mundur di 7 video, 7 video, 7 video Karena di RF channel setiap hari selalu ada video baru Itulah bukti kalau kita serius ngajar Bukan kalau lagi ada kasus rame Wuuu tiba-tiba rame Tidak Kita konsisten Menunjukkan bahwa kita memang ingin mengedukasi Masyarakat Indonesia Karena tingkat literasi keuangan Dan inklusi Indonesia masih sangat rendah Oke Banyak orang berpikir bahwa indikator dan analisa yang dipelajari Dengan grafik adalah ilmu pasti Sadly but truth, semua yang dipelajari tidak ada yang memberikan kepastian 100% Saya ketika pertama kali belajar Saya tahun 2005 memulai 2004-2005 Belajar yang namanya trading Saya berpikir karena saya adalah orang matematika Maklum, orang IPAL dan juara umum Saya berpikir bahwa yang namanya analis teknikal Begitu kelihatannya keren Pasti ada jurus dan rumus yang pasti ini Yang saya harus cari Yang akhirnya saya mendapatkan keuntungan Tidak ada Sampai saya pernah kejadian di tahun 2008 Semua indikator saya mengatakan buy Saya buy dan itu adalah titik tertinggi dari harga saham di bursa efek Indonesia pada saat itu Berarti semua yang mengatakan oke adalah yang salah justru Serem toh? Nah itu dia Tugas kita sebenarnya Kembali lagi karena kita tahu bahwa inilah sadly but truth tidak 100% Tugas kita sebenarnya adalah memperbesar kemungkinan benar dan memperkecil kemungkinan salah Itulah kalau dalam bahasa orang keuangan disebut dengan mitigasi risiko Risk mitigation Nah sekarang risk dan reward calculation adalah suatu hal yang sangat penting Anda harus bisa menghitung risiko dan rewardnya Dan bahkan banyak pebisnis yang saya belajar dengan mereka beliau Beliau luar biasa Mereka mengatakan bahwa mereka akan mencari risk pasti akan terjadi Tapi dia akan mencari risk minimum dengan tingkat yang bisa dia terima Menarik ya? Oke lah karena itulah saya akan kembali sharing mengenai risk and reward calculation Dalam mendapatkan sebuah kondisi layak beli dan jual Maka kita perlu melakukan selalu segera beli dan jual Bila itu muncul kita tidak perlu melakukan itu Tapi yang perlu kita lakukan adalah Kita harus mengkalkulasi setiap sinyal Ataupun kondisi yang disebut murah dan mahal Dipertimbangkan apakah secara bisnis ini menarik dari sudut pandang Keuntungan dan potensi kerugian Potensi keuntungan dan potensi kerugian ya Maksudnya ya Jadi biar lebih jelas Nah sebenarnya dasar cara menganalisanya bagaimana? Dasar cara menganalisanya tidak terlalu sulit sebenarnya Jadi kalau kita melihat ya Ada satu kondisi harga naik dan turun ya Lalu kita dihadapkan pada kondisi selanjutnya yang mana kita tidak tahu arah selanjutnya Namun ketika kita mempelajari pada pergerakan yang sebelumnya Analisa sebelumnya baik pada video 1, 2, 3, dan 4 Maka ketika mencapai area ini Anda akan punya satu pertanyaan adalah Apakah ini adalah kondisi yang layak untuk jual? Yes Dari 3 seri sebelumnya kita mengetahui bahwa Yes ini adalah ternyata layak jual Tapi pertanyaannya apakah Anda akan mengambil posisi ini Adalah tergantung dari hitung-hitungan dagangnya Contoh Bila ternyata kita mendapati dari harga sebelumnya Posisinya adalah harga tertinggi sebelumnya adalah Di posisi seperti dari gambar Maka kira-kira ini akan disebut sebagai risk dong Kok bisa disebut sebagai risk? Ya gampang dong Kalau misalnya ternyata ini naik dan ini turun Berarti kan kita menjadi reward Berarti analisa kita benar Semakin turun semakin untung Kalau ternyata dia naik ke atas Berarti ketika keputusan sel yang kita lakukan Berarti adalah kondisi yang melawan arah kita Maka itulah disebut dengan risk Dan kalau kita melihat dari kondisi seperti ini Kita melihat ada satu areal yang bersamaan Berarti yang kita sebut sebagai support Maka ketika turun Ini berarti menjadi reward Nah risk dan reward inilah yang kita kalkulasikan Yang mana yang lebih besar Kalau ditanyakan pak apakah reward yang lebih besar Adalah selalu sudut pandang yang paling baik Untuk saya ambil posisi tersebut Sehingga ini adalah layak Saya tidak bisa jawab Tapi bagi sebagian orang yang menyatakan Bila reward lebih kecil daripada risk Berarti ini namanya high risk transaction Kalau high risk transaction Ya ngapain saya harus ngambil? Karena ada orang yang menghindari risiko yang tinggi Jadi ringkasan sederhananya ingin saya ceritakan adalah Setelah 3 poin yang kita pelajari dalam 3 minggu Ditambah hari ini Anda sebenarnya hanya melihat pada setiap kondisi yang Anda mau lakukan transaksi Apakah secara reward dan risknya Itu seperti apa Anda mau memandang? Ketika Anda mendapati risk lebih besar daripada reward Apakah Anda akan accept Anda akan ambil Atau ketika risk lebih besar dari reward Anda akan reject Artinya ini adalah kondisi sinyal yang Anda tidak ambil Atau Anda tidak hiraukan Karena apa? Karena sinyal ini tidak sesuai dengan kriteria dagang Anda Tidak sesuai dengan kriteria risiko Anda Contoh Nah ini dia Misal ini baru saja sesuai dengan kondisi analisa Berarti ini nempel disini Ini kan sudah ada weak reversal pattern Sudah beberapa kali berjejer Berarti ini adalah support Andaikan kita menganalisa So bila Anda mengatakan ini adalah harga murah Maka yang Anda akan lakukan pasti akan Anda buy Betul Dan bila Anda buy Anda berarti akan menganggap bahwa ini adalah rewardnya Betul enggak? Dan berarti bila ini ditembus ke bawah adalah risknya Let's say Anda bicara seperti itu Oke? Kalau Anda buynya disana Tapi bagi sebagian orang bilang begini Ah jangan gitu deh Gimana? Kalau nanti dia sampai disini Saya baru akan lakukan tindakan Apa? Saya akan lakukan tindakan sell Kenapa? Ini area yang cukup kuat loh Ryan Kamu enggak lihat Betul juga Berarti orang pertama ngambilnya early Beli disini Kalau dia beli disini Berarti dia bilang resiko maksimum Saya ini nih Kenapa? Kalau dari sini ke sini Dibandingkan reward ini Berarti reward lebih gede daripada risk Wah ini teori dagang yang bagus Boleh Anda buy Tapi ada orang kedua Enggak Saya enggak mau yang disini Biarkan dia beneran naik Ketika dia naik sampai disini Saya akan sell disini Kenapa? Karena kalau saya perhitungkan Ini ada resiko selanjutnya Yang mana saya enggak tahu resiko selanjutnya Dapat dari resisten sebelumnya pasti Dan ini adalah support sebelumnya Berarti ini adalah target saya untuk taking profit Nah mari kita coba lihat kelanjutan dari cerita ini Nah ternyata Kelanjutan dari cerita ini adalah Harganya menuju ke arah naik Oke Berarti kalau harga adalah naik Berarti kita akan baca yang disini dong Oke kalau gitu Saya akan ambil apa? Saya akan ambil sell Kenapa? Karena ketika saya sell dan beneran turun Reward saya menjadi lebih tinggi daripada risk Nah itulah yang perlu kita ambil analisanya Sehingga kalau nanti Anda mau ambil sell disini Dan Anda mendapati risknya Risknya lebih besar daripada reward Bagi sebagian orang enggak suka Tapi apakah yang namanya reward lebih kecil daripada risk Selalu dihindari? Itu tergantung dari kita masing-masing Tapi yang lebih pentingnya adalah Anda mampu mengelola risk and reward Secara case by case Setiap sinyal muncul Dan Anda bisa perpadukan antara Video 3 sebelum daripada hari ini Dan yang terakhir ini Kenapa? Karena bila Anda tidak menjaga dengan baik risk and reward Maka semua strategi ini Ini kadang-kadang akan jadi bermasalah Karena Anda tidak konsisten dalam mengambil setiap keputusan beli dan jual Oke mungkin itu saja Untuk 4 seri pada video ini Yaitu adalah pertama menentukan harga murah dan mahal Kedua adalah mencari potensi berbalik arah Yang ketiga adalah mengkonfirmasi kemungkinan lebih besar Untuk berbalik arah ataupun tidak Yang keempat adalah bagaimana melihat sinyal yang muncul Melihat kondisi pada saat ini Dibandingkan dengan teori dagangnya Yaitu adalah Anda prefer risk setara reward Risk lebih kecil dari Atau reward lebih kecil daripada risk Itu saya kembalikan kepada Anda Semoga selalu bermanfaat Seri video ini Bila Anda merasa bahwa seri video ini jauh lebih baik Untuk membuat kita belajar sama-sama Tentunya saya dan Okta Invest Sama Berjangka Atau Okta.id Salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi bapak Di resmi di Indonesia Sangat ingin mendapatkan masukan dari Anda Agar kita bisa sama-sama memiliki semangat yang sama Agar kita bisa belajar Dan pada akhirnya bisa trading dari hari ke hari Menjadi lebih banyak untungnya daripada rugi itu sendiri Semoga selalu bermanfaat dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia Halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi Untuk kita secara bersama-sama belajar Dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi Keuangan dan bisnis Bersama saya Ryan Filbert dan tim Add nomor WhatsApp saya di 0895-07-08-0789 0895-07-08-0789 Download aplikasi MyRF di Android atau IOS Untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus Mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis Pada aplikasi MyRF sekarang juga Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas Mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal Yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market Mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency Atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui kelas lainnya Dan bertanya mengenai kelas Hubungi tim sekarang juga Di 0852-882-6187 Sekali lagi 0852-882-6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia Selamat menikmati